Ini penting. Orang-orang dahulu, termasuk orang sekarang, sering sekali mengaitkan keburukan dengan masa. Sering sekali menghubungkan keburukan dengan masa. Nah, ketika Allah bersumpah dengan masa, Allah ingin membangun mindset kita bahwa masa itu adalah ni'mat. Masa adalah ni'mat Allah, waktu adalah ni'mat Allah, maka ni'mat ini jangan dihubung-hubungkan dengan keburukan. Misalnya, kalau orang-orang Arab, mereka dalam bahasa-bahasa mereka sering menyebutkan ahlakat ninawa ibuddhar. Saya hancur dengan masa-masa yang nahas. Saya kira dalam bahasa Indonesia, kita pun sering, ya kita sering menghubungkan keburukan dengan masa. Ini adalah masa-masa yang sangat buruk bagi saya. Ini adalah waktu-waktu yang sangat buruk bagi saya. Ini bahasa yang keliru. Masa-masa, waktu adalah ni'mat Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan hubung-hubungkan keburukan dengan masa tersebut. Di antara akidah jahiliah, ada masa tertentu yang mereka yakini sebagai masa sial. Dan di tengah masyarakat kita juga ada orang yang seperti itu. Misalnya, anak mau nikah, oh ini ketemu dulu dengan orang pintar. Jangan sampai menikah pada masa sial. Jadi ada hari sial, ada bulan sial, ada minggu sial. Ini semuanya pertama syirik dan ini semuanya gak masuk akal. Semua masa, apapun namanya, Masa dalam bentuk tahun, masa dalam bentuk bulan, masa dalam bentuk hari, Semua masa adalah ni'mat Allah. Maka jangan persepsikan masa tertentu dengan sial. Jangan persepsikan masa tertentu dengan nahas. Oh pernikahannya hari apa itu? Hari Rabu. Oh hari Rabu hari nahas. Kenapa? Hari Rabu Allah menciptakan Hari Rabu Allah menciptakan api misalnya, Sehingga apapun yang berlangsung hari Rabu, Pernikahan hari Rabu, membuka usaha hari Rabu, Itu semuanya akan hancur. Akan terbakar karena Allah menciptakan api pada hari. Misalnya seperti itu. Cuma sekalian yang selamat, tidak. Ini semuanya tidak dibenarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.